Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi disertai hujan pasir. Selain itu, warga mulai resah dan ketakutan karena gunung kian erupsi. Kembali terjadi erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, NTT, dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 47,3 mm dengan durasi 2 menit 55 detik. Erupsi kali ini disertai hujan pasir dan abu vulkanik. Selain itu, warga di sekitar kaki gunung mulai resah dan takut. Saat ini, gunung Lewo Tobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dan warga dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi gunung. Sementara itu, tiga jadwal penerbangan dari Bandara Pranseda mau mere NTT dibatalkan imbas erupsi gunung Lewo Tobi laki-laki. Meski seluruh penerbangan tetap dibatalkan, pihak maskapai mengingat abu vulkanik masih menutupi ruang udara pesawat. Dengan kondisi ini, ratusan penumpang yang akan terbang terpaksa menunda keberangkatan. Untuk kendara kita sebenarnya tidak ditutup, karena kebetulan memang secara teknis abu tidak sampai di bawah. Karena mungkin, apa namanya, yang demikian, kita tidak pernah tahu di ruang udara yang tergantung, ruang udara di salat yang tergantung. Jadi untuk pesawat, beberapa sudah memutuskan cancel itu karena mempertimbangkan keselamatan semua. Bandara tetap dibuka, namun pihak maskapai tidak berani untuk terbang dikarena ruang udara penerbangan tertutup debu vulkanik. Tim Liputan Ainus melaporkan.